Korban jiwa akibat kebakaran yang melanda tempat penampungan migran di kota perbatas reksiko, Siada Juarez, kembali bertambah. Kali ini sedikitnya 39 orang dinyatakan tewas, sementara 29 orang lainnya alami luka bakar serius. Sedikitnya 39 migran tewas pada selasa waktu setempat setelah sebuah fasilitas penampungan migran di kota Siada Juarez terbakar. Korban tewas langsung dibawa petugas ke rumah sakit terdekat. Institut Migran Nasional melaporkan terdapat 68 orang asal Amerika Tengah yang tinggal di fasilitas tersebut. Selain menewaskan korban jiwa, peristiwa kebakaran itu juga membuat 29 migran lainnya alami luka bakar. Mereka pun langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Kebakaran yang terjadi pada Senin malam waktu setempat merupakan peristiwa paling mematikan yang melanda Meksiko dalam beberapa tahun terakhir. Sementara itu, sejumlah migran di dekat perbatasan selatan Meksiko juga menyatakan keprihatinan mereka atas tewasnya puluhan migran di Siada Juarez. Diketahui, 28 dari 39 korban tewas merupakan migran asal Guatemala. Peristiwa kebakaran yang melanda tempat penampungan migran ini terjadi pada Senin malam waktu setempat. Kebakaran diduga disebabkan oleh tikar yang sengaja dibakar para migran saat menggelar si protes.